NSHBA Season 390, Melintasi Awan Manusia dan pedang Yue Zifeng bersatu, dan seluruh orang menghilang dalam sekejap. Hanya satu pedang panjang yang tersisa di antara langit dan bumi. Long Kinian memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Dia benar-benar meremehkan Yue Zifeng, dan dia belum pernah melihat pembudidaya pedang yang begitu menakutkan. Yue Zifeng menghilang, dan semua orang di seluruh dunia menghilang. Pada saat itu, sepertinya dia adalah satu-satunya yang tersisa di antara langit dan bumi, dan pedang panjang di atas kepalanya menghancurkan ribuan keping dan tak tertahankan, dan dia bahkan memiliki gagasan tentang keputus asaan. Long Kinian tahu bahwa keinginannya telah dihancurkan oleh keinginan Kendo Yue Zifeng, dia telah kalah, dan harga dari kekalahan adalah kematian. Pengorbanan rubah hantu, darah dan tulang terkubur di surga. Begitu Long Kinian menggertakkan giginya, pandangan di belakangnya bergetar. Darah tak berujung mengalir keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, pecahan tulang yang menutupi tubuhnya tumpang tindih, akhirnya membentuk naga ribuan mil. Ledakan. Naga raksasa itu adalah naga jahat rubah hantu. Long Kinian mengorbankan sebagian dari darah tertinggi dan tulang tertingginya, dan memanggil roh heroik hantu rubah naga jahat. Banyak orang dikejutkan oleh raungan, gendang telinga mereka pecah, darah mengalir, dan tidak ada suara yang terdengar lagi. Mutiara ludah naga jahat. Wajah Long Kinian pucat, berdiri di atas kepala naga jahat rubah hantu, tangannya tercetak, napasnya menyatu dengan naga jahat rubah hantu, dan dia berhenti minum dengan tangisannya. Ledakan. Naga jahat rubah hantu membuka mulutnya lebar-lebar, dan bola raksasa sejauh 10 ribu mil mengembun dengan cepat. Dalam bola raksasa, energi dua warna menyatu, menderu dan mengaum, langit dan bumi bergetar, kekuatan yang kuat, bahkan bintang-bintang semua bergoyang. Sungguh kekuatan yang kuat. Beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Tuan Kota berteriak neri, bahkan mereka belum pernah melihat gerakan pamungkas yang begitu menakutkan. Mati. Long Kinian meraung, tangannya berubah, dan dia menamparnya di kepala naga. Dengan aura kehancuran yang tak ada habisnya, itu ditembakkan. Manusia dan pedang Yue Zifeng menjadi satu, menghadapi gerakan besar Long Kinian, tanpa fluktuasi, dia telah menusuk lurus, ujung kecil telah muncul di bilah pedang panjang Yue Zifeng, seperti cahaya bintang yang bermekaran, di mata banyak orang, Yue Zifeng menusuk bola cahaya besar seperti itu. Ledakan. Yue Zifeng menusuk bola raksasa 10.000 mil dengan pedang, dan dengan suara yang mengejutkan, bola raksasa itu bergetar hebat, dan ditusuk oleh energi pedang. Dalam riak, energi pedang langsung menuju ke naga jahat rubah hantu. Apa? Orang-orang merasa ngeri bahwa pukulan mengerikan seperti itu benar-benar dapat memblokir pedang Yue Zifeng. Bola cahaya itu masih ada, dan energi pedang Yue Zifeng telah menebas kepala rubah hantu dan naga jahat. Ledakan. Bola raksasa dimuntahkan oleh naga jahat hantu rubah dan kepalanya hancur pada saat yang sama, dan dua awan jamur besar muncul di antara langit dan bumi. Awan jamur perlahan menyebar, dan waktu terasa melambat pada saat itu. Meskipun bola cahaya ditembus lebih dulu, kekuatan pedang Yue Zifeng berkumpul dan tidak bubar. Dua awan jamur meledak pada saat bersamaan. Ledakan. Ketika awan jamur hancur, pecahan rune jalan tak berujung terbang, merobek langit dan bumi, meledak, menjelajahi langit dan bumi, dua awan jamur bergabung menjadi satu dan menyapu langit. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya langsung dihembuskan oleh gelombang udara yang menakutkan, dan bahkan pusat kekuatan tingkat penguasa kota tidak dapat berdiri di tengah badai dahsyat dan terus mundur. Angin geng meraung seperti pisau, dan seluruh bumi secara paksa dikikis oleh lapisan bajingan. Kekuatan besar, bahkan delapan belas mayat naga di sekitarnya, terguncang dan dipindahkan puluhan ribu mil. Terbuka, mengungkapkan air mancur kekacauan di bawah bumi. Dari langit, tampak delapan belas mata air tersusun dalam lingkaran cahaya, menutupi sisik naga tempat Longchen berada. Sekarang delapan belas mayat naga telah disingkirkan, dan gas kacau tak berujung meletus seperti gunung berapi. Sebelumnya, mata air ini ditekan oleh mayat naga, yang perlahan-lahan dilepaskan melalui mayat naga. Sekarang tidak ada mayat naga, key of chaos naik ke langit, dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi lautan chaos key. Orang-orang sangat gembira, dan tidak ada yang bisa dilakukan, hanya berdiri di sini untuk menyerap aura kekacauan yang tak ada habisnya. Sambil menyerap energi kekacauan yang tak ada habisnya, orang-orang melihat ke medan perang lagi dan melihat Yue Zifeng memegang pedang panjang, rambut panjangnya melayang, dan pakaian panjangnya berkibar. Kecuali wajahnya yang agak pucat, sepertinya tidak ada yang luar biasa. Ya Tuhan, Jian Siu benar-benar sekelompok monster yang tidak sesuai dengan prinsip surga. Setelah pukulan yang begitu mengerikan, mereka aman dan sehat. Seorang pakar tingkat master kota berkata dengan ekspresi ngeri. Pukulan yang begitu mengerikan bisa disebut menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa kota bahkan tidak akan ditinggalkan dengan tulang dan sampah setelah pukulan seperti itu. Uhuk-uhuk. Di sisi berlawanan dari Yue Zifeng, Long Kinian batuk darah. Setiap kali dia batuk darah, sejumlah besar kabut keluar. Kabut menyebar di angin dan berubah menjadi runeta berujung, melonjak di sekelilingnya. Hal yang paling mengejutkan adalah lubang seukuran kepalan tangan muncul di dada Long Kinian. Dari dada depan ke belakang, sebuah saluran terbentuk. Dari saluran itu, orang bisa melihat penglihatan di belakangnya. Hantu naga jahat rubah melonjak dengan panik. Om. Pedang Yue Zifeng bergetar, kekosongan bergetar. Dia menatap Long Kinian dengan dingin. Ini adalah pedang kedua. Anda mengatakan sebelumnya bahwa saya akan melakukan tiga gerakan. Lalu aku juga berjanji jika kamu mengambil ketiga pedangku dan tidak mati. Aku akan membiarkanmu hidup hari ini. Suara Yue Zifeng sangat acuh tak acuh dari awal sampai akhir. Apakah itu ketika Long Kinian sengaja mengejek atau ketika gerakan besarnya sering terjadi, Yue Zifeng tampak seperti sumur kuno tanpa ombak. Namun, ketidakpedulian semacam ini tidak sengaja sombong, tetapi memberi orang perasaan yang tak terjangkau dan tak terduga, terutama matanya yang tajam, seolah-olah dia bisa melihat semua kepalsuan di dunia, matanya membuat orang tidak berani melihatnya. Seolah-olah Anda bisa melihat rahasia terdalam dari hati orang lain dalam sekejap. Pedang panjang Yue Zifeng mengarah ke Long Kinian dari kejauhan, dan kendo sengitnya akan mengunci Long Kinian sampai mati dalam sekejap. Pada saat itu, Long Kinian seperti manusia, ditelanjangi dan dilempar ke dalam es dan salju, perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuh dalam sekejap, dan bahkan jiwa pun mulai lumpuh. Long Kinian ketakutan, marah, dan takut. Dia memperoleh warisan rubah hantu dan naga jahat, dan memperoleh keoski dalam jumlah besar, yang merangsang dan menyatukan darah tertinggi dan tulang tertinggi. Tidak lagi tak terkalahkan, bisa menyapu 3.000 dunia. Dan setelah bersiap untuk keluar, saya menemukan Xia Guhong memalukan, dan sejak saat itu menginjakan kaki di puncak kehidupan, memanggil angin dan hujan, dan bertanggung jawab atas dunia. Tapi sebelum mimpinya dimulai, dia bertemu Yue Zifeng. Dua pedang Yue Zifeng tanpa ampun menghancurkan kepercayaan dirinya dan semua mimpinya. Yue Zifeng mengaku sebagai komandan tentara di bawah Long Chen, artinya, dia hanya salah satu bawahan Long Chen, tetapi dia bukan tandingan bawahan Long Chen. Ini hanyalah semacam penghinaan tanpa kata-kata. Ah! Long Kinian meraung ke langit, seperti binatang buas yang terluka, suaranya penuh amarah dan kengganan, dia tidak bisa menerima kenyataan kejam ini. Ledakan Penglihatan di belakang Long Kinian meledak, berubah menjadi pecahan tak berujung dan perlahan melebur ke dalam tubuh Long Kinian. Dia bahkan mendapatkan kembali kekuatan yang hilang dalam sekejap. Ayo gelombang biarkan aku melihat seberapa kuat pedangmu. Bentak Long Kinian. Begitu kata-kata Long Kinian keluar, banyak orang menggelengkan kepala secara diam-diam. Long Kinian dikalahkan, dan dia dikalahkan dari lubuk jiwanya. Dia telah kehilangan keberanian untuk melawan Yue Zifeng. Sekarang dia hanya ingin menangkap pedang A Yue Zifeng, menyelamatkan hidup. Dapat dikatakan bahwa dua pedang Yue Zifeng benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya dan ambisinya. Yue Zifeng mendengus dingin dan perlahan mengangkat pedang panjangnya. Tiba-tiba, mata Yue Zifeng menjadi dingin, dia menginjak kehampaan, dan tiba-tiba seluruh orang itu menghilang. Yang mengejutkan semua orang adalah Yue Zifeng tidak menyerang Long Kinian, tetapi muncul di samping Long Chen dan menebas dengan pedang panjangnya. Kapan? Dengan ledakan keras, sebuah belati muncul di udara, menghalangi pedang Yue Zifeng, kekosongan itu hancur, dan sesosok tubuh dipaksa keluar oleh pedang Yue Zifeng. Bab 3892 Menyentuh Porselen Ji Wuming Saat mereka melihat sosok itu, Xia Chen dan Guo Ran terkejut dan marah. Hal yang paling mereka khawatirkan terjadi, dan Ji Wuming, pembunuh yang menakutkan, juga menyelesaikan fusi. Ji Wuming memiliki kemampuan untuk mengontrol ruang dan waktu. Sekarang darah roh dan tulang roh menyatu, teknik pembunuhannya tidak akan terhentikan. Ji Wuming mendekat, dan bahkan formasi yang diatur oleh Xia Chen pun gagal. Tidak hanya dia tidak memblokirnya, dia bahkan tidak tahu bahwa dia dekat dengan Long Chen. Untungnya, Yue Zifeng mengambil tindakan, jika tidak jika Ji Wuming diizinkan mendekati Long Chen, konsekuensinya akan menjadi bencana. Om! Ketika Yue Zifeng memaksa Ji Wuming keluar dengan pedang, seringai muncul di sudut mulut Ji Wuming, dan tubuhnya perlahan menghilang, seperti setetes air yang jatuh ke laut, tidak ada jejak yang dapat ditemukan lagi. Wajah Yue Zifeng sedikit berubah, dan pada saat Ji Wuming menghilang, bahkan kunci kendo-nya pun menghilang, dan jejaknya tidak dapat dideteksi. Lindungi Bos! Xia Chen berteriak keras, para prajurit darah naga dengan cepat mengurangi lingkaran pertahanan. Pada saat ini, mereka tidak peduli apakah jarak sedekat itu akan memengaruhi penyerapan pola naga oleh Long Chen. Keamanan Long Chen adalah hal yang paling penting. Suara Ji Wuming datang dari segala arah, tiba-tiba dari timur dan barat, kiri dan kanan. Ini menarik, tapi apa gunanya? Aku membunuh Long Chen, kamu bisa melindunginya, tapi aku membunuh orang lain. Panggilan! Tiba-tiba Yue Zifeng menghilang lagi, pedang panjang menembus kehampaan, dan sosok di kehampaan menghilang dalam sekejap. Yue Zifeng tidak menusuk Ji Wuming kali ini. Kali ini Ji Wuming menembak seorang prajurit darah naga, dan prajurit darah naga itu tidak memiliki induksi sebelumnya. Gerakan hantu Ji Wuming membuatnya kesemutan kulit kepala manusia. Idiot! Keluar dan bertarunglah jika kamu punya nyali. Teriak Guoran dengan marah. Hanya orang idiot yang akan mengatakan orang idiot seperti itu. Tujuan saya bukan untuk menjadi yang terbaik di dunia. Saya ingin skala naga tempat Long Chen berada. Hei hei, selama dia membunuh Long Chen sekarang, kekuatan yang dia serap akan dilepaskan, dan dia sibuk bekerja dengan sia-sia. Saya hanya ingin tahu, berapa banyak kekuatan yang Anda miliki, seorang pembudidaya pedang yang telah terluka, untuk menghadapi serangan saya. Anda tahu, inisiatif ada di tangan saya, dan pertahanan pasif Anda berharga beberapa kali lipat dari milik saya. Berapa kali Anda bisa menahan serangan saya? Saya bisa gagal berkali-kali, dan begitu Anda membuat kesalahan, itu berarti salah satu dari Anda akan dibunuh oleh saya. Petik 2. Kapan? Yue Zifeng menebas lagi dengan pedang, secara akurat mencegat serangan Ji Wu Ming, tetapi kecepatan keduanya terlalu cepat, orang hanya bisa melihat percikan api, tetapi bahkan bayangan Ji Wu Ming tidak. Orang-orang melihat Yue Zifeng, dan hati mereka penuh kejutan. Jian Siu dikenal sebagai musuh dari semua pembunuh dan pembunuh. Pembunuh dapat membunuh target apapun, tetapi Jian Siu tidak ada dalam daftar mereka. Persepsi menakutkan Jian Siu akan membuat potensi mereka tidak efektif, dan mereka akan dipenggal bahkan sebelum mendekati Jian Siu. Apa yang Yue Zifeng hadapi bukanlah pembunuh biasa, tetapi jenius terkuat di Istana Pembunuh Darah, seorang jenius tiada taraf yang menggabungkan darah tertinggi dan tulang tertinggi, dan mengendalikan kekuatan ruang dan waktu. Tapi itu adalah pembunuh yang menakutkan, yang dicegat tiga kali berturut-turut di depan Yue Zifeng dan tidak bisa melukai siapapun. Orang-orang melihat kulit kepala mereka mati rasa, dan perasaan Jian Siu terlalu menakutkan. Aku mengerti berapa lama kamu bisa tinggal. Pada saat ini, Long Kinian melihat kesempatan itu dan membunuhnya dengan tombak naga dan kecemerlangan dewa di langit. Meskipun dia tidak mengenal Ji Wuming, musuh dari musuh adalah teman. Selama dia memegang Yue Zifeng, bahkan untuk sesaat, Ji Wuming pasti bisa mengambil tindakan terhadap Long Chen. Dia berpikir bahwa dia bukan lawan Yue Zifeng, tapi dia tidak bisa menahan nafas. Dia ingin mengambil risiko. Dia bertaruh bahwa Yue Zifeng tidak akan berani menyerangnya dengan seluruh kekuatannya, dan dia harus menyimpan kekuatannya untuk menghadapi Ji Wuming. Seharusnya baik-baik saja sampai kamu melihat Raja Neraka. Tiba-tiba, sosok tinggi menghalangi jalan Ji Wuming, dan mengangkat tangannya dan melemparkan sesuatu padanya. Itu adalah kepala manusia, matanya terbuka lebar karena marah, dan matanya penuh dengan kengganan. Kepala manusia ini adalah penguasa kota Silvermoon. Orang yang menghentikan Long Kinian tidak lain adalah Gu Yang. Gu Yang berlumuran darah dan memiliki puluhan luka di tubuhnya. Sepertinya dia membunuh Tuan Kota Yin Yu dan membayar banyak harga. Tapi yang mengejutkan adalah Gu Yang dipenuhi luka, tetapi napasnya semakin kuat dan kuat, seperti binatang yang terluka, dan binatang itu semakin berbahaya ketika terluka. Bajingan macam apa kamu? Kamu berani menghalangi jalanku dan menyingkir. Long Kinian meraung, dia tidak menatap mata Gu Yang, dan menikamnya dengan satu tembakan. Uff! Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Gu Yang berdiri di sana, tidak bergerak, tidak menghalangi atau menghindar, tombak naga Long Kinian menusuk langsung ke bahunya. Gu Yang, Xia Chen, Gu Oran dan yang lainnya tertegun. Mereka tidak mengerti mengapa Gu Yang tidak memblokir. Mungkinkah dia kehabisan bahan bakar dan tidak berdaya untuk memblokir. Long Kinian juga tertegun. Dia tidak menyangka pria botak besar ini bisa ditusuk dengan mudah olehnya. Hei hei hei! Gu Yang ditusuk oleh tombak, dan darah perlahan mengalir di sepanjang lukanya. Sebaliknya, dia tersenyum. Senyumnya agak mengerikan, terutama di matanya, ada ribuan riak yang mengalir, seperti mata iblis. Dia memandang Long Kiyar. Bagus sekali, itu saja, itu saja, ini akan cepat, lanjutkan. Tiba-tiba Gu Yang mundur, tubuhnya meninggalkan tombak Long Kinian, lalu menunjuk ke dadanya, memberi isyarat kepada Long Kinian untuk terus menusuk. Apakah kamu akan menyentuh porselen? Long Kinian tercengang, dia belum pernah melihat orang segila itu. Jika kamu tidak datang, maka aku akan datang. Tiba-tiba, tubuh Gu Yang terhempas ke depan dan menghantam tombak Long Kinian. Tombak Long Kinian sangat tajam, dan segera menembus dada Gu Yang, dan darah meluap lagi. Tepat ketika orang mengira Gu Yang gila dan mulai memutilasi dirinya sendiri. Ledakan Ledakan keras bergema di seluruh langit dan bumi, seolah-olah genderang para dewa sedang dipukul, dan hati semua orang tiba-tiba menyusut, seolah-olah mereka telah diperas dengan keras. Hei! Akhirnya, Gu Yang melihat tombak di dadanya dengan senyum ganas di wajahnya. Di matanya, ada sepuluh ribu rune yang terjalin, dan itu bukan lagi mata manusia. Mereka memandang rendah semua makhluk seperti mata iblis. Ledakan. Ledakan lain. Uf-puf. Ada banyak jenius tingkat tertinggi, memuntahkan seteguk darah. Mereka tidak tahu kekuatan apa yang mengejutkan mereka. Untuk sementara, wajah semua orang menunjukkan ekspresi ngeri, dan mereka tidak tahu siapa yang menyakiti mereka. Dengan suara gelombang, tombak naga yang menembus tubuh Gu Yang bergetar hebat dan terlontar selama beberapa menit, dan telapak tangan Long Kinian bergetar hebat hampir tidak bisa menahan tombak naga. Ditatap oleh mata aneh Gu Yang, jiwanya meledak dan pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka. Untuk beberapa alasan, rasa takut yang kuat mulai menguasai tubuhnya. Kamu, monster macam apa kamu? Long Kinian berteriak dengan marah. Ledakan. Terdengar suara keras lainnya, Long Kinian mengerang, bahkan dengan pistol, dia terguncang dari kejauhan, dan kakinya bergesekan dalam kehampaan untuk melakukan debutnya. Baru saat itulah dia menstabilkan sosoknya. Saat tombak dicabut, orang akhirnya melihat sumber suara dari lubang darah di dada Gu Yang. Hatinya yang membuat suara yang menghancurkan bumi. Akhirnya berhasil, murka Wan Long, delapan limbah berlumuran darah, tubuh pertempuran Wan Long, buka. Gu Yang meraung ke langit, suaranya menembus awan dan bebatuan retak, dan sepuluh ribu naga dalam penglihatan di belakangnya meraung serempak. Saat itu, warna langit berubah. Bab 3893, Ji Wu Ming yang tercelah. Mengaung. Wan Long meraung, dan suaranya menyebar ke seluruh alam semesta. Suara itu sepertinya berasal dari zaman kuno, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dalam gambar Wan Long di belakang Gu Yang, naga terbang bersama, menutupi langit, dan sisik serta baju besi di tubuh Gu Yang, totem Wan Long muncul, dan untuk beberapa saat, niat membunuh melonjak ke langit. Gu Yang tampaknya memiliki kekuatan 10 ribu naga dalam satu tubuh. Pada saat ini, dia adalah tubuh pertarungan darah naga yang sebenarnya, dan darah mengerikan itu benar-benar tersulut. Long Kinian tertegun, Xia Chen, Gu Oran, dan semua Dragon Blood Warriors tertegun. Mereka memandang Gu Yang, yang marah dan memiliki niat membunuh tanpa akhir, seolah-olah mereka tidak mengenalnya. Pada saat ini, Gu Yang kejam, haus darah, dan bayangan di matanya tumpang tindih, seolah-olah 10 ribu pasang mata tumpang tindih, mengungkapkan keganasan yang tak ada habisnya. Bagus sekali, kemarahan Wan Long akhirnya tersulut. Selanjutnya, pertempuran akan benar-benar dimulai. Ayo, Gu Yang, komandan pasukan pertama legiun darah naga, mintalah nasihat yang mulia. Suara Gu Yang serak, nadanya seperti raungan naga, dengan amarah yang luar biasa, tombak panjang di tangannya bergetar, rune tak berujung perlahan terjerat, dan kekuatan tak terbatas muncul. Saat itulah semua orang mengerti mengapa Gu Yang terluka di sekujur tubuhnya, dan dia benar-benar harus terus terluka untuk mengumpulkan amarah dan mengaktifkan urat of Wan Long. Dia bertarung melawan Tuan Kota Yinyu. Sayangnya, Tuan Kota Yinyu terlalu lemah. Meskipun Gu Yang terluka dengan sengaja, dia tetap tidak bisa mengaktifkan kemarahan Wan Long. Jadi dia sengaja membiarkan Long Kinian melukai dirinya sendiri. Long Kinian sendiri memiliki kekuatan darah naga, dan warisannya berasal dari naga jahat rubah hantu, tidak hanya musuh keluarga naga jahat, tetapi juga rasa malu seluruh keluarga naga. Ras naga sombong dan tidak pernah meremehkan menggunakan konspirasi dan trik. Semuanya diselesaikan dengan paksa, tetapi naga jahat rubah hantu mematahkan promosi ini, jadi itu adalah musuh Wan Long. Jadi ketika kekuatan Long Kinian menembus ke dalam tubuh Gu Yang, efeknya ribuan kali lipat dari penguasa kota-kota Yinyu, dan segera mencapai titik kritis. Ini adalah trik terkuat Gu Yang, tetapi dia hanya mengetahuinya, tetapi dia tidak pernah berhasil mengaktifkannya. Kali ini, dia berhasil. Kemarahan Wan Long muncul, dan dia berhasil memanggil tubuh pertempuran Wan Long. Kekuatan Wan Long memenuhi tubuhnya dan menghancurkannya di Long Kinian. Ledakan. Long Kinian melewati senjatanya dan memblokirnya dengan keras. Dalam ledakan yang memekakan telinga, riak besar menutupi langit, dan Long Kinian ditembak oleh Gu Yang. Apa? Orang-orang terkejut. Meskipun Long Kinian dikalahkan oleh Yue Zifeng sebelumnya, kekuatannya terlihat jelas bagi semua orang. Long Kinian menggunakan teknik rahasia sebelumnya, secara paksa meningkatkan kekuatannya ke kondisi puncak untuk menangani pembunuhan satu pukulan Yue Zifeng. Pedang terakhir. Dapat dikatakan bahwa Long Kinian saat ini tidak akan lebih buruk daripada saat dia bertarung melawan Yue Zifeng, atau bahkan lebih kuat, tetapi Long Kinian seperti itu, yang dihempaskan ke udara oleh Gu Yang, dan orang-orang tercengang. Bang! Gu Yang menginjak kehampaan, kehampaan itu bergetar hebat, dan topan besar meledak, dan orang-orang Gu Yang bergegas menuju Long Kinian seperti meteor, dan tombak itu jatuh seperti badai dahsyat. Boom-boom-boom. Long Kinian meraung dengan marah, tombak naga di tangannya bersiul, dan dia melawan dengan panik, tetapi Gu Yang mendesaknya untuk mundur lagi dan lagi. Setiap kali dia bertarung dengan ceroboh, dia harus mundur ribuan mil. Dalam beberapa tarikan napas, Gu Yang telah memaksanya untuk terlihat. Pada akhirnya, mereka berdua tidak lagi terlihat, hanya gelombang udara yang mengejutkan yang terlihat. Kapan? Saat Gu Yang meledak dengan seluruh kekuatannya, memaksa Long Kinian mundur lagi dan lagi, Yue Zifeng menebas dengan pedang dan memblokir pukulan Ji Wuming. Ledakan Yue Zifeng baru saja memblokir pukulan Ji Wuming, Gu Oran dan Xia Chen telah menembak pada saat yang sama, senjata dan jimat tersembunyi mereka melewatkan kehampaan dan meledak di samping Ji Wuming, tetapi Ji Wuming telah menghilang, dan tidak mungkin tidak bisa menyakitinya sedikitpun. Saat ini, wajah Yue Zifeng semakin pucat. Seperti yang dikatakan Ji Wuming, semua pikiran Yue Zifeng tersebar, menutupi seluruh area, yang sangat menguras tenaga, belum lagi Yue Zifeng pernah memiliki hubungan dengan Long Ki. Perang bertahun-tahun, menghabiskan banyak kekuatan fisik yang berharga. Ji Wuming menyerang dengan santai, tapi Yue Zifeng harus menghabiskan berkali-kali kekuatannya untuk bertahan. Bahkan jika Yue Zifeng tidak mengalami pertempuran sebelumnya, dia tidak akan bisa bertahan lama. Kecuali Yue Zifeng, tidak ada yang bisa menghentikan Ji Wuming, yang menggabungkan kekuatan ruang dan waktu. Jika orang lain diserang olehnya, mereka hampir pasti akan mati. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa kota di pinggiran juga melihat masalahnya. Pusat kekuatan yang berkumpul selama ini telah melampaui ratusan juta, semua menatap kulit telur emas tempat Long Chen berada, dan akhirnya mereka bertahan tidak lagi, seseorang meraung dan memimpin untuk membunuh. Begitu orang itu pindah, puluhan ribu penguasa kota, serta ratusan juta orang jenius, datang seperti air pasang. Boom-boom-boom. Liki dan Song Mingyuan memukul dengan tongkat panjang. Yang mengejutkan adalah bahwa setelah pertempuran berdarah ini, mereka berdua menjadi semakin kuat, dan kekuatan mereka menjadi semakin menakutkan. Dan tidak dapat mengambil langkah dari mereka. Ternyata roh jahat dalam penglihatan kedua orang itu berdedikasi untuk melahap roh primordial yang kuat. Semakin banyak mereka menyerap, semakin kuat mereka, dan semakin kuat mereka, semakin kuat Liki dan Song Mingyuan. Tapi meskipun mereka berdua menyapu area yang luas, musuhnya terlalu banyak, dan mata mereka merah. Untuk menjadi yang paling beruntung, mereka menggali sepotong daging dari tubuh Long Chen. Saat ini, Guo Ran dan yang lainnya harus memulai formasi pengetahuan lagi. Bahkan jika mereka tahu bahwa Ji Wu Ming, hantu yang menakutkan, ada di sana, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka harus melindungi Long Chen terlebih dahulu. Ada formasi pengetahuan untuk melawan, biarkan orang-orang kuat itu membunuh, masih tidak bisa menembus blokade prajurit darah naga. Kapan? Pedang panjang Yue Zifeng jatuh, dan terjadi ledakan lagi. Kali ini, bukan Ji Wu Ming yang terbang, tapi Yue Zifeng. Ini sudah ke-17 kalinya Yue Zifeng mencegat Ji Wu Ming. Setiap intersepsi membutuhkan perlindungan sepenuh hati, dan energi yang dikonsumsi hampir tidak lebih buruk dari dua pedang yang dialawan dengan Long Kinian secara sembrono. Titik. Adapun Ji Wu Ming, tidak butuh banyak usaha. Ini adalah kontes yang sangat tidak adil, tetapi di medan perang, itu tidak pernah adil. Ini sangat kuat, Jian Siu sebenarnya memiliki daya tahan yang sangat buruk, itu di luar imajinasiku. Kamu membuatku merasa tidak nyaman dan ketakutan, ancamanmu kepadaku bahkan lebih dari Long Chen, aku masih membunuhnya dulu kamu. Ji Wu Ming mencibir, dan tiba-tiba seluruh orang bergegas menuju Yue Zifeng, yang mulai bergetar. Melihat Yue Zifeng dalam masalah, Xia Chen dan Guo Ran datang bersamaan. Jangan tertipu, tujuannya adalah bos. Seru Yue Zifeng, dia ingin mencegat Ji Wu Ming lagi, tetapi langit berputar dan dia hampir jatuh, dia telah mencapai batasnya. Pada saat ini, Ji Wu Ming, seperti hantu, melewati blokade prajurit darah naga dan memasuki lingkaran dalam. Melihat Long Chen di kulit telur, senyum muram muncul di wajahnya, dan belati itu seperti belati. Seperti kilat, dia langsung menuju ke alis Long Chen. Namun, saat dia menusuk gelombang wajah Ji Wu Ming berubah drastis, dan orang itu seperti tersengat listrik, dan sosoknya menghilang dalam sekejap, dan dia menghentikan serangan ini. Sosok Ji Wu Ming muncul kembali dan mundur ke luar lingkaran pertempuran. Ketika orang melihat Ji Wu Ming dengan jelas, mereka tidak bisa menahan teriakan. Saya tidak tahu kapan, noda darah yang dalam muncul di leher Ji Wu Ming, seolah-olah pisau tajam telah menebas lehernya, hampir memotong kepalanya. Siapa? Teriak Ji Wu Ming dengan tajam, kaget dan marah. Pada saat ini, di depan kulit telur emas tempat Long Chen berada, kehampaan itu seperti air, dan riak muncul. Dalam riak, sosok samar perlahan muncul. Seorang gadis muda cantik mengenakan baju besi kulit hitam, dengan sosok kecil dan indah, yang terlihat berusia 13 atau 14 tahun, muncul di depan semua orang. Menghadapi teriakan tegas Ji Wu Ming, dia membuka bibir ceri dan mengeluarkan tiga kata. Jade Ming Timur Bab 3894, Dong Mingyu vs Ji Wu Ming Dong Mingyu muncul, dengan tubuh dan penampilan yang sama seperti di benua Tianwu. Armor kulit yang ketat melilit sosok yang sangat indah, seperti macan tutul dengan lekup tubuh yang indah, memancarkan persona yang berbahaya. Dia seperti peri di malam yang gelap. Dengan penampilannya, seluruh dunia sedikit meredup, seolah-olah malam akan segera tiba, dan dunia penuh dengan rasa yang suram. Kamu adalah Dong Mingyu, Dong Mingyu dari sekte bayangan. Murid Ji Wu Ming menyusut ketika dia mendengar nama yang dilaporkan sendiri oleh Dong Mingyu. Nama ini telah disebutkan M. Puda kepadanya lebih dari sekali, dan dia juga memberitahu Ji Wu Ming bahwa ini adalah satu-satunya dari peringkat yang sama yang dapat meminta nyawanya. Ji Wu Ming selalu sedikit tidak setuju sebelumnya, tetapi sebelum memasuki 3.000 dunia kali ini, M. Puda dengan tegas memperingatkannya bahwa dia harus berhati-hati terhadap orang ini, dan Ji Wu Ming merasa semuanya menjadi sedikit serius. Sampai sekarang, belati muncul diam-diam di depan lehernya, dan dia bahkan tidak merasakan sedikitpun sebelumnya. Jika dia belum menggabungkan darah tertinggi dan tulang tertinggi, kontrol kekuatan ruang dan waktu akan menjadi lebih baik. Lantai ke lantai, kepalanya telah dipisahkan. Ji Wu Ming adalah pembunuh yang kuat, penguasa masa depan istana pembunuh darah, dan penerus paling menjanjikan oleh M. Puda. Bakat dalam pembunuhan bahkan lebih dari M. Puda sendiri. Terlepas dari kendali Ji Wu Ming atas kekuatan ruang dan waktu, persepsinya sendiri sangat menakjubkan. Dan persepsi, banyak bakat bawaan, sulit untuk ditingkatkan lusa, dengan persepsi yang kuat, orang lain tidak dapat menyerangnya. Seorang pembunuh dengan persepsi yang kuat akan selalu mengambil inisiatif, maju dan mundur dengan bebas, dan tetap tak terkalahkan. Tapi hari ini, indera persepsi Ji Wu Ming benar-benar gagal, belati Dong Mingyu diam-diam menggorok lehernya, dia tidak memiliki indera sedikitpun sebelumnya. Dan sudut tembakan Dong Mingyu sangat aneh. Untungnya, dia langsung menggunakan kekuatan ruang untuk berteleportasi, alih-alih mundur secara naluriah, karena saat dia mundur, belati akan berputar, kepalanya terpotong bersih. Memikirkan hal ini, Ji Wu Ming berkeringat dingin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia begitu dekat dengan kematian. Xiaoyu, Xia Chen, Bu Oran, dan yang lainnya sangat gembira saat melihat Dong Mingyu berdiri di depan Long Chen, memegang belati, seperti santo pelindung. Dong Mingyu mengangguk ke Xia Chen dan yang lainnya, lalu melirik Yue Zifeng, Maaf, saya terlambat, serahkan orang ini padaku. Yue Zifeng mengangguk, Dong Mingyu juga seorang pembunuh, dan hanya Dong Mingyu yang bisa menangani Ji Wu Ming. Jika sedang dalam masa kejayaannya, Yue Zifeng tidak takut pada Ji Wu Ming, tapi Ji Wu Ming terlalu tercelah. Dia membunuh Long Chen dan memimpin Yue Zifeng untuk bertahan secara pasif. Anda harus tahu bahwa Jian Siu selalu hanya menyerang dan tidak bertahan. Pertahanan adalah kelemahan terbesar Yue Zifeng, jadi Yue Zifeng menderita kerugian besar. Setelah berbicara, Dong Mingyu perlahan menoleh dan menatap Long Chen dengan kulit telur emas. Di mata besarnya yang indah, dengan sedikit riak, wajahnya yang sedingin es meleleh seperti es, perlahan-lahan mekar dengan kehangatan. Senyum. Melihat Long Chen, dia melihat harapan, masa depan, dan warna dunia ini. Dunia awalnya yang gelap dan dingin menjadi hangat dan cerah karena Long Chen. Selama aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu. Dong Mingyu memandang Long Chen, berbisik, menoleh perlahan, dan menatap Ji Wu Ming. Sumpahku dimulai denganmu. Gunakan darahmu untuk menyaksikan sumpahku. Huff. Aku tidak malu mengatakannya. Kebetulan membiarkan saya mengalami teknik pembunuhan Sekte Bayangan. Hari ini, biarkan dunia melihat siapa Raja Pembunuh yang sebenarnya. Ji Wu Ming berkata dengan dingin. Tidak, aku di sini bukan untuk bersaing denganmu memperebutkan Raja Pembunuh. Sekte Bayangan kami hanya memperlakukanmu sebagai mangsa. Kamu adalah target pertamaku. Setelah aku membunuhmu, giliran Tuanmu. Ini adalah persetujuan saya dengan Tuan saya. Apakah kamu siap? Dong Mingyu memalingkan muka dari wajah Long Chen, senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan matanya kembali ke ketidakpedulian sebelumnya lagi. Ketika dia melihat Long Chen, dia seperti peri yang jatuh ke debu merah, tetapi ketika dia memalingkan muka, dia sepertinya kehilangan semua emosinya dalam sekejap, dan hanya ada pembunuhan dingin di matanya. Orang bodoh tidak takut, biarkan aku melihat berapa beratmu hari ini. Panggilan. Ji Wu Ming berbicara, tubuhnya bergetar, tubuhnya menghilang dalam sekejap, dan dia tidak dapat lagi menemukan fluktuasi antara langit dan bumi. Bahkan jika kamu memiliki darah tertinggi dan tulang tertinggi, bahkan jika kamu menggabungkan keduanya, bahkan jika kamu memiliki bakat ruang dan waktu pada saat yang bersamaan. Tetapi Anda tidak memahami cara membunuh yang sebenarnya, dan Anda tidak memahami ketakutan yang sebenarnya dari hati manusia. Lagipula, Anda tidak dapat dianggap sebagai pembunuh yang berkualitas. Tampaknya Master telah melebih-lebihkan Anda. Menghadapi Ji Wu Ming yang menghilang, Dong Mingyu menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh. Panggilan. Tiba-tiba Dong Mingyu bergerak, belati di tangannya menusuk dengan ringan, kehampaan bergetar, dan riak muncul. Tubuh Dong Mingyu bergegas ke dalam riak, seolah memasuki gerbang ruang. Ledakan. Ketika tubuh Dong Mingyu memasuki riak, terdengar suara gemuruh di kejauhan, dan sosok Ji Wu Ming terbang keluar dari kehampaan. Tubuh Dong Mingyu yang separuhnya masih berada di luar riak, namun separuhnya lagi sudah berada di depan Ji Wu Ming. Kedua bagian tubuh membentang ribuan mil ruang. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa kota terpana oleh pemandangan itu. Mereka belum pernah melihat gerakan yang begitu menakutkan. Wajah Ji Wu Ming sangat berubah. Teknik luar angkasanya benar-benar gagal di depan Dong Mingyu. Dia tidak tahu bagaimana Dong Mingyu melakukannya, dan dia bahkan menebak bahwa Dong Mingyu buta. Tapi dia tidak berani melakukan stilt kedua. Jika dia salah menebak, dia akan melakukan trik yang sama dua kali di depan Dong Mingyu, yang tidak berbeda dengan mendekati kematian. Asasin tidak hanya harus memiliki keterampilan pembunuhan yang luar biasa, tetapi juga tahu bagaimana menilai situasi di medan perang secara akurat, menemukan metode serangan yang paling tepat dalam waktu sesingkat mungkin, dan membuat metode serangan balik yang paling masuk akal. Ledakan. Tiba-tiba, tangan kiri dan kanan Ji Wu Ming bersinar bersamaan. Di kedua telapak tangan, Runeta berujung terjalin. Saat itu, langit dan bumi seperti air, dan riak muncul. Ji Wu Ming melepaskan kekuatan penuh dari tulang tertinggi kedua tangan pada saat yang sama gelombang sosok itu bergetar, seluruh orang itu terbagi menjadi dua, dan sekali lagi, keduanya terbagi menjadi empat, dan kemudian empat itu dibagi menjadi delapan. Delapan Ji Wu Ming muncul, dan auranya persis sama. Ini bukan klon bayangan biasa, tapi klon entitas yang menakutkan. Kedelapan orang itu semuanya adalah Dewa Ji Wu Ming. Biarkan Anda melihat pembantaian delapan tubuh yang dibuat oleh Ji Wu Ming saya, delapan dari saya, yang masing-masing memiliki sembilan puluh persen kekuatan tempur saya. Kecuali Master, saya tidak pernah menggunakannya di depan orang luar. Dalam gerakan ini, saya telah membunuh sembilan pembangkit tenaga sekte bayangan Anda, dan Anda akan menjadi yang kesepuluh. Delapan Ji Wu Ming menatap Dong Ming Yu dan berkata dengan dingin. Om. Delapan Ji Wu Ming berkedip, dan delapan orang menghilang pada saat bersamaan. Uff. Hanya saja delapan orang itu menghilang begitu saja, lubang belati menembus kehampaan, darah terciprat, dan kepala Ji Wu Ming terangkat ke langit, membawa hujan darah dan tumpah ke udara. Bab 3895, Pertarungan Pembunuh. Apa? Delapan Ji Wu Ming menghilang begitu saja, dan sesosok tubuh sepertinya telah dipotong kepalanya sebelum dia bisa bergerak, dan orang-orang tampak ngeri. Mayat dan kepala jatuh dari langit, dan di bawah distorsi ruang, sosok mungil Dong Ming Yu perlahan muncul. Ji Wu Ming yang dipenggal oleh tubuh Dong Ming Yu cepat dan keras, seperti sejumlah mayat, tanpa vitalitas. Teknik penerus jiwa delapan kehidupan adalah teknik pembunuhan yang paling hambar. Itu sendiri tidak cukup kuat, jadi bagaimana jika ia memiliki 10 ribu nyawa? Membuang begitu banyak energi untuk avatar, hanya untuk menyelamatkan nyawa, telah tersesat dalam pembunuhan, tanpa melukai musuh, mencari perlindungan diri terlebih dahulu, dan akhirnya tidak dapat mencapai jalan besar. Belati di tangan Dong Ming Yu seperti air, riaknya berkedip-kedip, dan ujungnya tersembunyi di dalamnya, tetapi membawa ketakutan yang tak ada habisnya, seolah-olah dapat memotong leher seseorang kapan saja. Begitu Ji Wu Ming memanggil tiruannya, Dong Ming Yu membunuh satu, yang mengejutkan semua orang. Om Tiba-tiba sosok dao-dao muncul, dan ketujuh Ji Wu Ming benar-benar menyerang Dong Ming Yu ketujuh arah pada saat bersamaan. Ketujuh orang itu berada di arah yang berbeda, bagian depan dan belakang berbeda, dan sudutnya berbeda. Ketujuh orang itu menembak pada saat yang sama, mirip dengan formasi. Tidak peduli bagaimana Dong Ming Yu melawan, dia pasti akan ditusuk oleh salah satu dari mereka, yang merupakan pukulan yang tidak bisa dijelaskan. Namun yang mengejutkan adalah tujuh sosok Ji Wu Ming melewati Dong Ming Yu pada saat yang sama, tubuh Dong Ming Yu menghilang seperti air, dan yang dia serang ternyata adalah hantu. Omong kosong. Wajah Ji Wu Ming sangat berubah. Uff. Pada saat ini, sebuah belati muncul secara diam-diam, memotong leher Ji Wu Ming, dan tiruan lainnya terbunuh. Kebodohanmu mengejutkan. Saya telah berbicara tentang teknik kelanjutan Jiwa Delapan Kehidupan, yang membuktikan bahwa saya memahaminya. Delapan nyawa sesuai dengan delapan gerbang, istirahat, hidup, cedera, du, jing, kematian, sok, dan terbuka. Segera setelah saya muncul, saya akan membunuh tiruan Anda dari gerbang kehidupan. Sejak saat itu, vitalitas tidak terbatas, dan Anda tidak memiliki kesempatan. Dan Anda sangat bodoh sehingga Anda melepaskan teknik penopang Jiwa Delapan Kehidupan, dan beralih ke teknik Dewa Pembantaian Bintang Tujuh, tetapi perubahannya tidak mencolok. Delapan teknik penyembelihan yang dibuat sendiri seperti apa, tambahkan saja beberapa lonceng dan peluit di atas delapan teknik penopang hidup, dan jadilah kreasi sendiri. Sama seperti Tuanmu, kamu adalah sekelompok idiot yang membuat diri mereka pintar, dan mereka akhirnya menjadi idiot yang menghargai diri sendiri. Dong Mingyu mendengus dingin, sosok itu berkedip, dan sosok itu menghilang dalam sekejap. Mati. Ji Wu Ming meraung, dan enam sosok yang tersisa tiba-tiba bergabung menjadi satu, menusukkan belati ke kehampaan. Ledakan. Dengan ledakan keras, sosok Dong Mingyu muncul, kedua belati bertabrakan, dan riak yang dipenuhi udara dingin menyebar. Ketika riak-riak itu memancar, mereka ditutupi oleh riak-riak yang tak terlihat, dan semua orang merasakan sakit yang parah di jiwa dan kedinginan mereka. Niat membunuh tampaknya melepaskan jiwa mereka dari tubuh mereka. Ledakan. Penglihatan di belakang Ji Wu Ming naik, dan kabut putih susu yang tak berujung mengalir, sepasang telapak tangan besar muncul, dan runir ruang dan waktu di tangan mengalir, dengan kekuatan ilahi tertinggi. Kamu harus kehilangan dua avatar untuk benar-benar meledakan kekuatan penuhmu. Saya khawatir kedua avatar ini tidak dapat berbaikan selama tiga tahun lima tahun. Tidak apa-apa, toh kamu akan segera mati, jadi jangan memikirkannya sejauh itu. Petik 2 Di pipi halus Dong Mingyu, ada ketidakpedulian yang tak ada habisnya. Saat ini, dia seperti dewa kematian yang memanen kehidupan, tanpa emosi apapun. Kamu kentut, aku masih punya kartu truf yang tak terhitung jumlahnya, cukup untuk membunuhmu jalan kecil. Ji Wu Ming meraung, saat ini wajahnya terdistorsi dan penuh amarah. Penting untuk diketahui bahwa tiruannya dikembangkan dengan usaha tanpa akhir. Meskipun dia dibunuh oleh Dong Mingyu, dia memulihkan darah dan jiwa klon tersebut. Tetapi jika Anda ingin mengolah klon baru, seperti yang dikatakan Dong Mingyu, tidak mungkin mengolah tanpa tiga tahun lima tahun. Ledakan Saat Ji Wu Ming meraung, cahaya ilahi mengalir dalam penglihatan di belakangnya, sepasang tangan besar bergerak, dan dengan cepat membentuk cetakan tangan, kekuatan besar menyembur keluar dari belatinya, seperti ledakan meteor, Dong Mingyu terguncang terbang dalam sekejap. Mati bagiku. Ji Wu Ming telah lama kehilangan kebijaksanaan dan ketenangannya yang biasa. Dia menginjak kehampaan, dan setiap langkah yang dia ambil, tubuhnya berkedip di udara, seperti cahaya yang membias di kehampaan. Om. Ji Wu Ming muncul di belakang Dong Mingyu seperti hantu, dan menikam punggungnya dengan satu pukulan. Kecepatannya tak tertandingi, dan menghantam Dong Mingyu dengan satu pukulan. Uff. Darah terciprat, tapi yang mengejutkan adalah darah itu bukan dari Dong Mingyu, tapi dari Ji Wu Ming. Batu Giok Dong Ming yang dipukul oleh Ji Wu Ming masih merupakan ilusi. Giok Dong Ming asli muncul di punggung Ji Wu Ming seperti hantu. Belati meluncur di bahu Ji Wu Ming dan membuat lubang yang dalam. Mulut. Wajah Dong Mingyu acuh tak acuh. Setelah satu pukulan, belati membuat pembalikan yang indah di tangan batu Giok, dari backhand ke forehand, seperti sambaran petir yang mengenai leher Ji Wu Ming. Ji Wu Ming awalnya sangat marah, tetapi belati Dong Mingyu, seperti air dingin, membangunkannya dalam sekejap. Dia menusuk bayangan Dong Mingyu, dan tiba-tiba merasa tidak enak, mengelak dengan cepat, menghindari titik kunci di belakang lehernya, dan belati Dong Mingyu mengenai bahunya. Gerakan Dong Mingyu terlalu cepat, begitu halus, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas, dan mengubah gerakan begitu cepat, bahkan kekuatan ruang dan waktunya tidak dapat mengimbangi. Uff! Belati Dong Mingyu menebas leher Ji Wu Ming untuk kedua kalinya. Dalam cipratan darah, Ji Wu Ming dengan cepat mundur. Belati ini juga tidak memotong dengan kokoh, hanya melubangi, yang tidak berakibat fatal. Namun, trik mereka berdua naik dan turun, tetapi mereka melihat banyak orang kuat yang gemetar ketakutan. Keduanya membuat setiap gerakan dan bergerak dengan cepat. Pertarungan jarak dekat yang begitu cepat, selama reaksinya sedikit lambat, hukuman hidup dan mati akan diputuskan. Titik. Baik itu para jenius tertinggi atau penguasa kota dari generasi yang lebih tua, tidak ada yang pernah melihat duel antara pembunuh, dan pertarungan antara Dong Mingyu dan Ji Wu Ming adalah duel teratas di antara para pembunuh. Kecepatan itu, trik itu, teknik gerakan itu, sungguh menakutkan dan menakutkan. Hehehe. Ji Wu Ming tersenyum, kemarahan dan ketakutan di wajahnya menghilang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia menyentuh darah di lehernya, menatap gadis cantik mungil di seberangnya, dan menertawakan dirinya sendiri. Benar saja, ada orang di luar dunia, ada hari di luar dunia, terima kasih telah memberi saya pelajaran hari ini. Guru benar, kelemahan terbesar saya adalah saya tidak memiliki lawan nyata di jalan pertumbuhan, yang membuat saya terlalu sombong. Saya membutuhkan batu asah yang nyata untuk menghilangkan ketajaman dan kegelisahan saya sebelum saya benar-benar dapat melangkah pada langkah itu. Sekarang batu asah saya akhirnya ada di sini gelombang bunuh kamu dan saya tidak akan pernah menjadi Ji Wu Ming seperti dulu. Petik 2 Ji Wu Ming terluka terus-menerus. Dia awalnya marah, tapi sekarang dia tenang dalam sekejap, mengejutkan banyak orang. Bahkan monster tua yang telah hidup bertahun-tahun tanpa henti bertanya pada diri sendiri bahwa mereka tidak dapat mencapai wujud Ji Wu Ming. Kendalikan amarah dan ketakutanmu sesuka hati, pria ini sangat menakutkan. Kamu salah? Aku bukan batu asahmu, dan kamu, atau batu asahku, kamu hanyalah salah satu mangsaku, atau dengan kata lain, kepalamu adalah tantanganku untuk buku perang mastermu. Dong Mingyu berkata dengan ringan. Oh, betulkah? Aku khawatir itu akan mengecewakanmu. Ledakan. Saat berbicara, tangan dalam penglihatan di belakang punggung Ji Wu Ming membentuk serangkaian segel, dan tangan itu tiba-tiba terbuka, dan sebuah portal muncul dari antara tangan besar itu. Segera setelah portal dibuka, kekuatan keyakinan yang tak ada habisnya memuntahkan, dan kekuatan keyakinan yang kuat muncul, dan seluruh dunia bergetar hebat. Bab 3896, Ji Wu Ming dalam kondisi terkuat. Ledakan. Saat kekuatan iman memuntahkan, nafas putih susu mengalir ke dunia, dan hukum antara langit dan bumi berubah. Kekuatan keyakinan menyebar, 10.000 mil, 20.000 mil, 30.000 mil, 100.000 mil, 200.000 mil, Ketika kekuatan iman menyebar, dan tempat yang diliputi oleh kekuatan iman berubah, hukum langit dan bumi berubah, dan di bawah kekuatan iman, wajah orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah berubah. Mereka seperti ikan, air di sekitar mereka disedot hingga kering, langit dan bumi bukan lagi dunia yang mereka kenal, mereka tidak bisa bernafas di sini, mereka tidak bisa menyerap kekuatan apapun, dan mereka tidak bisa mendapatkan kekuatan apapun antara langit dan bumi. Mendukung. Ketika kekuatan keyakinan mencakup radius 1 juta mil, pembangkit tenaga listrik yang dicakup oleh kekuatan keyakinan semuanya telah melarikan diri. Di bidang ini, hidup dan mati mereka sepertinya terjepit di tangan Ji Wuming. Di bidang kekuasaan, sepertinya Ji Wuming bisa membunuh mereka dengan satu pikiran. Ini adalah bidang yang sangat menakutkan. Dong Mingyu, untuk menunjukkan rasa hormatku padamu, aku memutuskan untuk menggunakan kondisi terkuatku untuk berurusan denganmu. Bahkan jika kamu mati, kamu masih dihormati. Berdiri di ranah kepercayaan, Ji Wuming berkata dengan dingin. Kamu terhormat untuk mati. Kamu terhormat untuk mati. Kamu terhormat untuk mati. Suara Ji Wuming bergema antara langit dan bumi, gemata berujung terjalin bola balik. Saat ini, dia seperti dewa yang menguasai dunia, dan dia tak tertahankan. Pada saat itu, semua orang tercengang dan menatap Ji Wuming dengan ngeri. Meskipun ada praktisi spiritual dan kekuatan keyakinan di 3.000 dunia, tetapi kekuatan keyakinan yang begitu besar dan kokoh, tapi mereka tidak pernah membayangkannya. Kekuatan iman begitu kuat sehingga telah menginfeksi dunia ini dan mengendalikan hukum dunia ini. Orang-orang percaya di kuil pembunuhan darah ada di seluruh 9 surga dan 10 tempat, dan saya tidak tahu berapa banyak keyakinan yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Kekuatan keyakinan ini milik Empuda. Ji Wuming hanyalah muridnya dan tidak bisa langsung memobilisasi kekuatan iman. Kekuatan imannya diberikan kepadanya oleh Empuda. Ini seharusnya kurang dari 1%, atau bahkan 1 perseribu dari kekuatan iman Empuda, tetapi itu sudah sangat menakutkan, kultifasi spiritual sungguh membuat iri. Beberapa orang kuat hanya bisa menghela nafas. Penggarap spiritual adalah praktisi yang iri dan iri. Kekuatan iman adalah mengumpulkan pasir menjadi sebuah menara, dan orang yang berdiri di atas menara memiliki kekuatan seluruh menara. Dan Ji Wuming bukanlah pemilik menara ini, tetapi karena dia adalah murid Empuda, dia dapat mengerahkan sebagian dari kekuatan keyakinan. Bagian dari kekuatan iman ini cukup untuk membuat banyak orang kuat putus asa. Ledakan. Kekuatan keyakinan melonjak. Di luar ranah Ji Wuming, pecahan surga yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat dengan mata telanjang. Mereka perlahan-lahan diserap oleh alam. Seakan tak mampu menanggung beban medan ini, dia terus mengalah. Pada saat ini, Ji Wuming, pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi biasa, tidak berani memandangnya dengan mata kanan. Melihatnya akan membuat jiwa gelisah, seolah-olah dia menghujat para dewa, dan akan menimbulkan kengerian dan sebab akibat. Bahkan Xia Chen, Guo Ran dan yang lainnya terkejut. Xia Chen dan Guo Ran melintasi pulau Ji Wuyu bersama dengan Long Chen, dan mereka pernah membawa medan kepercayaan Liao Bencang bersama. Tapi yang mengejutkan mereka adalah bidang kepercayaan Ji Wuming beberapa kali lebih kuat dari Liao Bencang, yang tidak bisa dipahami. Anda harus tahu bahwa ala Ji Wuyu dan ala pembunuh darah seharusnya hampir sama dalam hal jumlah orang percaya, kekuatan mereka pada dasarnya sama, dan sejarah mereka hampir sama, tetapi yang satu adalah dewa dan yang lainnya adalah murid dari dewa. Bagaimana kekuatan keyakinan bisa begitu berbeda? Banyak. Apa yang tidak diketahui Xia Chen dan Guo Ran adalah bahwa Long Chen menghancurkan cermin pengintip bintang, menyebabkan ruang pulau Ji Wuyu menjadi tidak stabil dan kekuatan keyakinan terbatas. Oleh karena itu, Liao Bencang hanya bisa menggunakan keyakinan kecil yang sangat buruk hari itu. Kekuatan. Tapi Ji Wuming berbeda, dia adalah murid Mda yang paling berharga, dan menganggapnya sebagai penggantinya. Demi keselamatannya, dia menanamkan kecemerlangannya padanya. Karena itu, Ji Wuming mampu mengerahkan begitu banyak kekuatan keyakinan. Kekuatan keyakinan 10 kali lebih murni dari Liao Bencang pada hari itu. Oleh karena itu, Xia Chen dan Guo Ran sama-sama tertegun. Memahami situasinya. Xiaoyu akan baik-baik saja. Guo Ran sedikit khawatir. Dia memandang Long Chen dan menemukan bahwa jimat naga pertama Long Chen belum diserap. Bukan karena kecepatan penyerapan Long Chen melambat, tetapi dalam keadaan darurat seperti itu, orang selalu merasa waktu akan berlalu sangat lambat, dan setiap nafas adalah penantian yang menyakitkan. Lihatlah Monian di sebelah Long Chen, kuil di belakangnya berdiri di atas awan, tidak ada gerakan, dan tidak ada tanda-tanda akan keluar. Yue Zifeng duduk bersila di kehampaan di belakang kerumunan, pedang panjangnya ada di lututnya, matanya tertutup, dan dia telah bermeditasi. Dia dengan cepat memulihkan jiwa dan kemauannya. Terlalu banyak konsumsi. Semua orang diam-diam cemas, jika Yue Zifeng tidak mengkonsumsi begitu banyak, dengan ilmu pedang tertinggi, bahkan kekuatan iman adalah awan. Dia bisa mengabaikan kekuatan iman dan membunuh Ji Wuming. Namun selain Yue Zifeng, hanya Dong Mingyu yang juga seorang pembunuh yang bisa melawan Ji Wuming, namun Dong Mingyu tidak memiliki kekuatan keyakinan. Namun, yang meyakinkan semua orang adalah bahwa bahkan jika Ji Wuming memanggil alam kepercayaan, Dong Mingyu tidak menunjukkan keterkejutan, tetapi hanya memandangnya dengan ringan, seolah-olah semuanya diharapkan. Apa yang kamu tunggu adalah keadaanmu. Tuanku berkata bahwa aku tidak diizinkan membunuhmu dalam tiga langkah. Anda harus diberi ruang yang cukup untuk tampil. Dia meminta saya untuk mengambil kepala Anda ketika Anda berada dalam kondisi terkuat Anda, jika tidak saya akan membunuh Anda. Aku harus kembali dan dihukum. Dong Mingyu memandang Ji Wuming dengan dingin dan berkata dengan ringan. Hahaha. Setelah mendengarkan kata-kata Dong Mingyu, Ji Wuming tertawa marah. Meskipun sebelumnya dia berhasil menahan amarahnya, kata-kata Dong Mingyu terlalu sombong dan memalukan. Bunuh aku dalam kondisi terkuatku. Apa kau mencoba menertawakanku? Ji Wuming mencibir gelombang lucu. Jika saya tidak berjanji kepada guru, saya akan membunuh Anda tiga kali ketika Anda menyerang saudara Longchen. Saya masih ragu-ragu sebelumnya, apakah akan mematuhi perjanjian dengan tuannya? Lagipula, medan perang bukanlah permainan anak-anak. Namun, pada akhirnya, saya memilih untuk mendengarkan guru. Saya tidak tahu mengapa guru ingin saya melakukan ini sebelumnya, tapi sekarang saya mengerti. Dia meminta saya untuk menggunakan Anda untuk mendapatkan pengalaman dalam persiapan untuk membunuh Tuan Mu M. Buda. Dong Mingyu Dao. Kamu kentut. Ji Wuming sangat marah, bahkan jika dia sebijaksana Ji Wuming, dia tidak bisa tetap tenang lagi. Dia meraung dan bergegas langsung ke Dong Mingyu. Ledakan. Rana kepercayaan di sekelilingnya seperti lautan yang menekan ke bawah, dan dalam sekejap, Dong Mingyu terbungkus di dalamnya, dan pertempuran menentukan yang sebenarnya antara para pembunuh dimulai. Bab 3897, Malam Yang Gelap Sunyi. Ketika kekuatan keyakinan menutupi kehampaan dan melahap Dong Ming Jade, pada saat itu belati Dong Ming Jade terangkat. Kapan? Orang-orang ngeri menemukan bahwa Ji Wuming berdiri di tempat dan tidak bergerak, tetapi belatinya sudah sampai ke Dong Mingyu. Saat kedua belati itu bertabrakan, sosok Ji Wuming perlahan menghilang dan muncul di depan Dong Mingyu. Dunia Waktu Beberapa orang kuat berseru bahwa di ranah kepercayaan, bidang waktu Ji Wuming secara bertahap menunjukkan kekuatannya, dan waktu yang dia tembak lebih cepat daripada waktu yang dilihat orang lain. Dengan kata lain, ada keterlambatan dalam apa yang dilihat orang. Ini adalah kekuatan untuk memotong waktu. Jika itu adalah orang kuat biasa, ketika dia ingin bertahan, dia sudah mati. Ini adalah jenis yang tidak bisa dipahami. Hukum Orang-orang tidak tahu bagaimana Dong Mingyu melakukannya, sehingga ia dapat secara akurat menahan serangan yang melampaui waktu. Meskipun kamu memiliki Supreme Bond tipe ganda, kamu dapat mengontrol ruang dan waktu, tetapi sayangnya, kamu hanya dapat mengontrol kulit. Anda tidak dapat memahami arti mendalam dari ruang dan waktu sama sekali. Apakah menurut Anda fluktuasi ruang dan waktu terganggu, bahkan jika Anda memegang kendali? Anda salah? Waktu dan ruang hanyalah konsep relatif. Anda dapat berurusan dengan orang awam, tetapi bagi pembunuh, persepsi tajam Anda dapat beradaptasi dengan aliran waktu dan perubahan ruang. Jadi kekuatan ruang dan waktu Anda tidak berarti apa-apa bagi saya sama sekali. Apa yang dapat Anda kendalikan, saya juga dapat mengontrol sesuai dengan fluktuasi ruang dan waktu Anda. Jika kekuatan ruang dan waktu adalah air, maka saya adalah seekor ikan, apakah airnya lambat atau cepat, saya akan berubah sesuai tren. Apakah Anda cukup bodoh untuk menenggelamkan ikan dengan air? Wajah cantik Dong Mingyu acuh tak acuh, dan sumur kuno itu tanpa ombak. Omong kosong, selama aliran air cukup deras, bagaimana ikan kecil bisa menahan aliran air? Itu hanya akan dihancurkan sampai mati oleh air. Ji Wuming berkata dengan wajah muram dan otentik. Kamu benar, tapi dengan kontrol superficialmu terhadap ruang dan waktu, sepertinya itu tidak bisa menyakitiku, kualitasnya tidak bagus, dan mencoba menang dengan kuantitas hanyalah sebuah fantasi. Dong Mingyu menggelengkan kepalanya. Jalan. Berhenti bicara omong kosong, mari kita lihat bab yang sebenarnya. Teriak Ji Wuming dengan marah, dan tiba-tiba suara itu menghilang seketika. Dong Mingyu mendengus dingin, tanpa menoleh ke belakang. Ilusi yang indah, belati berputar dari forehand ke backhand, tanpa melihat, melambaikannya ke belakang. Kapan? Dengan dentuman keras, belati Dong Mingyu memblokir pukulan tak terduga Ji Wuming dengan presisi dan akurasi. Ketenangan itu mengejutkan. Dang-dang-dang-dang. Sosok Ji Wuming melintas dan menebas puluhan kali dalam satu tarikan napas. Tubuh Dong Mingyu tidak pernah bergerak, dan belati itu terbang, seperti tarian yang indah, menghalangi serangan Ji Wuming. Suara pukulan belati itu seperti nada yang indah, sangat enak didengar, tetapi orang tahu bahwa nada ini adalah pengingat, dan jika tidak hati-hati, kamu akan kehilangan nyawa. Dong Mingyu memiliki sosok yang anggun, memegang belati, dan setiap gerakan membuat orang melihatnya dengan jelas, memberikan perasaan yang menyenangkan. Dan Ji Wuming, menyerang seperti petir, mundur seperti hantu, langit dan bumi penuh dengan bayangannya, ganas dan mematikan. Dari kejauhan, terlihat seperti peri cantik yang bertarung dengan iblis yang tak terlihat. Setiap pukulan sangat mendebarkan dan membuat orang melompat. Sudah 81 gerakan, sekarang aku membunuhmu, Tuhan seharusnya tidak menyalahkanku. Tiba-tiba, mata Dong Mingyu menjadi dingin, dan dia tidak lagi bersikap defensif secara pasif. Tiba-tiba, dia bergerak, dan saat dia bergerak, kekuatan hitam tak dikenal mulai memancar dari tubuhnya. Kapan? Belati Ji Wuming bergetar dan tersedot serta ditarik oleh kekuatan yang menakutkan. Kekuatan kekerasan pada belatinya seperti lembu lumpur yang memasuki laut, menghilang tanpa jejak, tubuhnya bengkok, dan kulitnya tiba-tiba berubah. Dia bahkan tidak memikirkannya. Kekuatan dilemparkan, dan dengan cepat mundur. Uff! Ji Wuming sudah mundur untuk pertama kalinya, tapi tenggorokannya masih sakit, dan dia dibelah lagi oleh belati Dong Mingyu. Ji Wuming kaget, marah, dan kesal. Ini adalah ketiga kalinya tenggorokannya dipotong. Untuk seorang pembunuh tak tertandingi, itu adalah penghinaan yang lebih buruk daripada kematian. Tapi sebelum dia bisa melawan dengan marah, belati Dong Mingyu sudah menusuk ke langit, dan bayangan belati memenuhi langit, menusuk seperti badai. Dang-dang-dang-dang-dang. Uff! Engah-engah. Ji Wuming melawan dengan panik, tetapi serangan Dong Mingyu terlalu cepat, dan triknya tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi. Ji Wuming memblokir ruang kosong beberapa kali, dan ditikam lebih dari selusin kali di tubuhnya. Sebuah luka. Pada saat ini, semua sia-sia untuk melihat trik dan membongkar trik. Sudah terlambat, jadi saya hanya bisa mengandalkan perasaan untuk melawan. Sebentar lagi, Ji Wuming berlumuran darah. Tetapi saya harus mengatakan bahwa Ji Wuming sangat kuat. Setiap serangan berada pada saat kritis, memungkinkan dia untuk menghindari titik fatal. Meskipun dia terluka, itu tidak serius. Armor yang terdiri dari kekuatan iman. Seorang pembunuh masih memakai baju besi. Guru benar, aulah pembunuh darahmu memalukan dunia pembunuh, dan aulah Ji Wuming jauh lebih kuat darimu. Dong Ming saat menyerang, Yu berkata dengan dingin. Dong Mingyu memiliki beberapa serangan, yang semuanya memiliki kesempatan untuk melukai Ji Wuming secara serius, tetapi Ji Wuming memiliki baju besi tak terlihat di tubuhnya. Ketika belati menembus tubuhnya, kekuatan belati Dong Mingyu akan dilepaskan. Diserap dan dibelokkan oleh armor itu. Jadi sepertinya Ji Wuming telah terluka terus-menerus, namun cedera semacam ini tidak akan berdampak besar pada Ji Wuming. Armor pertempuran iman yang tak terlihat adalah kartu truf penyelamat hidup Ji Wuming. Kentut, pembunuh harus melakukan apapun yang mereka bisa untuk tujuan mereka. Hanya ada satu tujuan pembunuh, dan itu adalah untuk membunuh target. Tidak peduli seberapa kuat teknik pembunuhanmu, jika kamu tidak bisa membunuh target, itu tetap sia-sia. Ji Wuming melawan, berteriak dengan marah. Pembunuh adalah pembunuh, bukan bajingan. Karena dia adalah seorang pembunuh, dia harus memiliki etika profesional dan kualitas seorang pembunuh. Pembunuh juga harus memiliki aturan dan garis bawah. Tanpa aturan dan garis bawah, mereka adalah sekelompok tukang daging yang vulgar. Tanpa aturan dan garis bawah, tidak akan ada iman. Tanpa iman, tetapi menyerap kekuatan iman, mereka adalah pendusta. Tuanmu, Enpuda, benar-benar pembohong. Dia menipu orang percaya dengan kekuatan iman untuk memperkuat dirinya sendiri, dan menggunakan aturan untuk menahan orang percaya, tetapi dia melakukan apapun yang dia inginkan dan sangat tidak tahu malu. Itu sebabnya Tuanmu disebut pembunuh tercelah. Dong Mingyu mencibir. Kentut, apa yang kamu tahu? Omong kosong gelombang Ji Wuming berkata dengan marah, selain dia menghormati Enpuda, Enpuda juga orang yang paling dia kagumi. Kata-kata Dong Mingyu lebih dari sekadar mempermalukannya. Lebih marah. Omong kosong apa? He he, kamu mungkin tidak tahu, hidupku hampir hancur olehnya. Saya pernah menjadi pengikutnya. Saya percaya pada pria sok suci ini, dan saya hampir kehilangan nyawa saya. Untungnya, Saudara Longchen membangunkan saya dengan kebaikannya. Dia membuka jendela untukku dan membiarkanku melihat cahaya. Saat itu, saya membuat sumpah. Jika ada kesempatan, saya pasti akan menghancurkan kuil darah dan bunuh, sehingga tidak bisa lagi meracuni semua makhluk hidup. Hari ini adalah langkah pertama saya dalam menghancurkan kuil darah dan bunuh. Aku akan menggunakan kepalamu, deklarasikan perang terhadap Embda. Petik 2. Suara Dong Mingyu menjadi semakin dingin, dan niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Tiba-tiba, dia membuat segel dengan satu tangan dan mendengus. Malam yang sunyi. Saat suaranya jatuh, pada saat itu, seluruh dunia, langit dan bumi jatuh ke dalam kegelapan dan keheningan. Bab 3898, Peri muncul. Pada saat malam tiba, seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan tak berujung, dan semua cahaya dan semua suara antara langit dan bumi ditelan. Pada saat itu, semua orang ketakutan. Dalam kegelapan, tidak ada yang bisa dilihat atau didengar. Itu sangat sunyi, membuat orang merasa seperti tenggelam dalam kegelapan keputusasaan. Saya tidak bisa melihat cahaya, saya tidak bisa melihat harapan, saya bahkan tidak bisa melihat diri saya sendiri. Kepanikan semacam itu datang dari kepanikan terdalam di hati orang-orang. Untungnya, kegelapan menyelimuti dunia, dan itu hanya peristiwa sesaat. Segera penglihatan dan pendengaran orang dipulihkan, dan mereka melihat kegelapan yang tak berujung. Mereka melewati mereka dan bergegas menuju Ji Wuming. Ketika domain gelap dan domain kepercayaan Ji Wuming bertabrakan, kecemerlangan ilahi putih susu, kegelapan menelan, kedua domain bergabung bersama, hitam tidak lagi hitam murni, putih tidak lagi putih murni, dan domain itu sepotong abu-abu. Dang-dang-dang. Pada saat itu, orang tidak dapat melihat apa yang terjadi di dunia gelap. Orang-orang hanya bisa mendengar suara pertemuan senjata sihir, raungan Ji Wuming, dan suara belati yang menusuk daging. Area abu-abu dengan radius jutaan mil ini, kekuatan kegelapan dan kekuatan iman bertabrakan, suaranya terputus-putus, gambarnya tersembunyi dan muncul, samar-samar orang dapat melihat dua sosok bertarung di dunia abu-abu. Sungguh area gelap yang menakutkan. Beberapa pria kuat takut untuk sementara waktu. Ketika mereka diselimuti alam kegelapan sesaat, mereka merasa bahwa mereka sudah mati, dan ketidakberdayaan serta keputusasaan membuat orang merasa sangat kecil. Ketika kegelapan berlalu, mereka memiliki perasaan melarikan diri dari kematian, seolah-olah mereka telah mati sekali, perasaan yang tidak ingin diingat orang seumur hidup. Pembunuh tingkat puncak terlalu menakutkan. Di depan mereka, semua orang seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli, dan tidak ada perlawanan sama sekali. Sebuah pembangkit tenaga listrik tingkat master kota menghela nafas. Pusat kekuatan tingkat penguasa kota ini, di 3.000 dunia, semuanya memiliki kepala dan wajah, telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Tapi pembunuh yang menakutkan seperti itu adalah satu-satunya yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Awalnya, mereka diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tulang tertinggi dan darah tertinggi, menjadi bipolar tertinggi sejati dan mendominasi 3.000 dunia. Tapi sekarang sepertinya mereka semua terlalu naif. Ada orang-orang berbakat di negara ini, tetapi mereka hanyalah produk yang ditinggalkan oleh saman. Ledakan 3.000 dunia pecah untuk kelompok pendatang baru ini. Seribu kali lebih sulit bagi mereka untuk menjadi bipolar supremes daripada pendatang baru. Selain itu, karena Supreme Bond dan Supreme Blood mereka melewatkan waktu fusi terbaik, bahkan jika keduanya digabungkan, kecocokan antara keduanya tidak akan pernah sama. Ji Wuming berbalik seperti ini, mencapai kondisi yang hampir sempurna. Dengan kata lain, bahkan jika mereka menjadi bipolar tertinggi, bahkan jika mereka adalah dua alam besar yang tinggi dan orang baru di alam, mereka masih lebih rendah dalam kekuatan tempur. Inilah hidup, dan tidak bisa diubah. Sekali ada yang terlewatkan, maka akan dirindukan selamanya. Bahkan jika kau berjuang keras, beberapa penyesalan tidak bisa dibuat-buat. Mereka menghela nafas atas kekuatan Ji Wuming, dan diam-diam menghela nafas atas ketidakadilan takdir. Jika mereka berada di alam Raja Abadi, mereka bisa mengejar ledakan tiga ribu dunia. Sekarang mereka seharusnya yang terbang di atas sembilan langit. Huff! Orang tua itu tidak percaya pada takdir, selama kita mengambil kesempatan, semua orang bisa menjadi yang terkuat. Sudah berapa ribu tahun aku menunggu kesempatan ini. Tidak peduli bagaimana Anda akan mati di sini hari ini, Anda harus berjuang untuk itu. Lebih baik dipatahkan daripada dipatahkan. Saya lebih baik mati di sini dalam pertempuran sengit daripada hidup biasa-biasa saja. Bagaimana seorang anak manusia, kebajikan dan kemampuan apa, bisa mendapatkan warisan garis keturunan naga suci. Karena Tuhan mengungkap harta karun itu, itu untuk diperjuangkan semua orang. Jika Anda takut mati, Anda harus kembali ke sarang bajingan itu dan terus menjadi kura-kura yang layu. Orang tua ini akan pergi. Teriak pria kuat dari klan monster. Saat dia berbicara, dia adalah orang pertama yang menyerang Dragon Blood Legion. Mereka berhenti menyerang karena kemunculan Dong Mingyu. Namun saat ini, semakin banyak orang berkuasa yang datang untuk mendengar berita tersebut. Kekuatan utama, kesombongan semua ras, dan orang tua dari semua ras sudah penuh sesak dengan orang, dan tidak ada ujung yang terlihat. Orang tua itu membujuk bersama, dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya segera meraung dan membunuh lagi. Mereka seperti gelombang yang bergejolak, bergegas dari segala arah. Ledakan. Pembangkit tenaga ini semuanya adalah pembangkit tenaga super, baik monster tua di tingkat penguasa kota, atau yang terbaik di antara para pendatang baru. Yang lebih mengerikan lagi adalah di antara para pendatang baru, terdapat adanya perpaduan antara darah tertinggi dan tulang tertinggi. Mereka yang berani membunuh semuanya sangat percaya diri dan kuat, dan mereka semua memiliki kekuatan yang hebat. Ketika sebuah penglihatan pecah, paksaan yang menakutkan mengguncang langit dan mengubah warna situasi. Jutaan pembangkit tenaga listrik, seperti longsoran salju, menekan dari segala arah, membentuk muatan yang menakutkan. Itu perlu untuk menggunakan metode yang paling langsung dan kejam, menggabungkan kekuatan semua orang, untuk menghancurkan pertahanan legiun darah naga dalam satu gerakan. Ups, formasi kita tidak tahan dengan brutalnya. Ekspresi Guoran dan Siacen tiba-tiba berubah. Hal yang paling mereka khawatirkan telah terjadi. Dengan begitu banyak serangan yang datang bersamaan, ini adalah cara paling sederhana untuk menyerang dengan keras. Saudaraku, tidak ada pilihan selain berjuang keras dan bersumpah untuk melindungi bos. Guoran berteriak dengan gigi terkatuk. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, dihadapan kekuatan absolut, akal apapun adalah sampah. Dalam keadaan ini, tidak ada akal yang tidak berguna. Langit pelangi. Tiba-tiba, seperti suara burung pengicau kuning dari lembah, pedang panjang tujuh warna melesat ke langit, menebas galaksi, membagi langit dan bumi menjadi dua bagian, dan langsung memotong pembangkit tenaga listrik yang tak ada habisnya. Ledakan. Pedang berwarna-warni sepanjang ribuan mil, seperti pedang para dewa, menebas kerumunan, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya diguncang oleh kekuatan yang menakutkan dan diluncurkan. Ledakan. Pedang panjang berwarna-warni memotong celah di bumi, dan nyala api berwarna-warni beredar di atas celah tersebut, menyulut langit, menyebabkan kehampaan runtuh di area yang luas. Sosok cantik muncul. Dia mengenakan gaun panjang dan rambut hitam panjang yang jatuh secara alami. Dia memegang pedang panjang berwarna-warni. Dan perih. Ketika mereka melihat wanita itu, semua Dragon Blood Warriors memiliki pandangan tidak percaya di mata mereka. Anda harus tahu bahwa di benua Tianwu, mereka menyaksikan jatuhnya dan Fahiri untuk menyelamatkan Longchen. Sekarang mereka melihatnya lagi, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka sama sekali. Teratai emas. Sebelum semua orang datang untuk menyambut dan Fahiri dengan tergesa-gesa, omelan lain datang, bumi meraung, cahaya dewa kemasan naik ke langit, dan bunga teratai emas lahir dari tanah, menelan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Pusat kekuatan tingkat penguasa kota yang tak terhitung jumlahnya diblokir oleh teratai emas dan menyerang teratai besar itu. Uf-puf. Tiba-tiba saya melihat benang sari ludah teratai, dan dari benang sari, pedang emas ditembakkan, menembus daging orang-orang kuat ini seperti kilat, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Sungguh kekuatan emas yang mengerikan. Guoran terkejut. Pedang emas itu bahkan bisa menembus cahaya dewa pelindung tubuh dari pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa kota dalam sekejap. Dia belum pernah melihat aura emas yang begitu menakutkan. Dengan cahaya kemasan yang melonjak di langit, seorang wanita bangsawan yang mengenakan gaun istana emas panjang dan sanggul awan tinggi, membubung ke langit, kemegahan suci menerangi dunia, seperti Dewi Perang Emas. Bolehkah aku bertanya siapa? Guoran mengepalkan tinjunya pada wanita itu gelombang ham. Tiba-tiba, mata Guoran berkilat, dan ada seseorang di depannya, yang mengejutkannya. Orang ini datang diam-diam, tetapi dia bahkan tidak bereaksi sama sekali. Bos Guoran, kamu pasti Bos Guoran, kan? Seorang remaja berdiri di depan Guoran dan berteriak kegirangan. Siaoleh, idiot, cepatlah. Sementara anak laki-laki itu bersemangat, wanita yang diselimuti cahaya kemasan itu mengutup dengan marah. Oh, ini aku. Tangan bocah itu dengan cepat membentuk segel, tiga kelopak muncul di matanya, dan dunia di depannya terdistorsi dalam sekejap. Ayo pergi. Di tengah putaran dunia, orang kuat yang bergegas dari arah lain menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Guoran dan Sia Chen sangat terkejut sampai rahang mereka jatuh. Bab 3899, Tongkat Misteri. Dan Fahiri menyela serangan ke satu arah, dan seorang wanita seperti Dewi Perang Emas menyela serangan ke arah lain. Adapun anak laki-laki yang tampak kekanak-kanakan di depannya, teknik pupil diaktifkan, dan orang kuat yang bergegas dari arah lain itu seperti dunia yang menguap, dan sebagian besar medan perang dikosongkan. Tiga orang menyerang tiga kali, memblokir muatan dalam tiga arah. Meski masih banyak orang kuat yang datang, para Dragon Blood Warriors tidak takut. Selama serangan mereka tidak terkonsentrasi dalam sekejap, mereka bisa mengatasinya. Boom-boom-boom. Meski ketiganya sudah tiba, pembangkit tenaga listrik di sini sudah bermata merah. Mereka harus mendapatkan skala naga tempat Long Chen berada, dan bergegas maju dengan putus asa. Aku Guoran, adik laki-laki, apakah kamu? Guoran mau tidak mau bertanya. Hahaha, saya Bai Xiaole, itu saudara perempuan saya Bai Shishi, dan kami semua mengikuti bos Long Chen. Bai Xiaole berkata dengan penuh semangat kepada Guoran setelah meluncurkan teknik murid. Aku mengacaukan diriku sendiri, jangan bicara omong kosong. Wanita itu adalah Bai Shishi. Dia dan Bai Xiaole bertemu dengan tempat yang berharga, di mana energi emas berkumpul, dan itu adalah harta yang akan ditemukan oleh Bai Shishi. Awalnya, Bai Xiaole ingin pergi ke tempat lain untuk melihat apakah dia dapat menemukan tempat yang cocok baginya untuk mengumpulkan Dao Wang Mian Surgawi, tetapi Bai Shishi ingin mundur, jadi dia hanya bisa melindungi Dharma di sebelahnya. Ketika Ji Wuming memanggil domain iman di sini, itu menyebabkan gerakan besar. Bai Xiaole menggunakan murid Sanhua untuk melihat situasi di sini. Tapi Bai Shishi berada di saat kritis, dan dia tidak bisa pergi. Akhirnya, Bai Shishi selesai. Keduanya membunuhnya pada kali pertama. Mereka kebetulan bersama peri dan untuk menyelesaikan masalah di depan Guoran dan yang lainnya. Bai Xiaole menjulurkan lidahnya dan berkata, jangan perhatikan dia. Bagaimanapun, Anda hanya perlu tahu bahwa saya adalah milik Anda sendiri. Momong-momong, bagaimana bosnya? Bai Xiaole melihat skala naga tempat Longchen berada. Dia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Bos Longchen sedang menyerap rune naga asli di sisik naga, dan sekarang dia telah menyerap yang pertama, dan ada tujuh lagi, kita harus menyimpannya. Kata Guoran. Boom-boom-boom. Dan Fahiri dan Bai Shishi dikepung oleh pembangkit tenaga yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan, tetapi keduanya adalah pembangkit tenaga super, yang satu mengendalikan api pelangi, yang lain mengendalikan kekuatan emas tajam, keduanya tidak takut dengan pertempuran kelompok. Serangan itu mengganggu serangan musuh dan membebaskan legiun darah naga dari tekanan besar. Anda harus tahu bahwa posisi mereka berdua memperhitungkan seluruh medan perang. Orang-orang kuat yang melewati keduanya tidak berani meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka takut keduanya akan melawan dengan backhand mereka. Jika mereka diserang oleh musuh di punggung mereka, mereka akan tamat. Titik. Jadi ketika Yu King Suan dan Bai Shishi muncul, ritme medan perang tiba-tiba meredah, sehingga formasi besar Dragon Blood Legion akhirnya bisa memainkan perannya. Bahkan jika ada musuh yang tak ada habisnya, selama kekuatan serangan mereka tidak dapat terkonsentrasi di satu tempat, tidak ada yang perlu ditakuti. Formasi pembunuhan legiun darah naga diluncurkan, cahaya ilahi beterbangan, energi pedang melonjak ke langit, dan suara raungan naga nyaring. Setelah prajurit darah naga merangsang kekuatan darah naga hingga ekstrim, darah mereka beresonansi satu sama lain, dan mereka bekerja sama secara diam-diam. Lebih dari 2.700 prajurit berdarah naga, menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat master kota yang tak ada habisnya, membuat mereka tidak dapat maju satu inci pun. Kekuatan 2.700 orang secara bertahap bergabung, dan kekuatan mereka menjadi semakin kuat, dan mereka melawan dengan tiba-tiba. Setelah gelombang guncangan pertama, dia secara bertahap beradaptasi dengan ritme dan mulai melawan. Puff Puff. Di bawah operasi formasi pengetahuan, seperti roda gigi penggilingan daging, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dengan keras, dan pecahan senjata ilahi yang tak berujung beterbangan. Fragmen senjata ilahi ini termasuk musuh dan prajurit darah naga. Setelah senjata di tangan Dragon Blood Warriors hancur, mereka membuka tangan besar mereka dan menggunakan senjata apapun yang mereka ambil. Sial, jika saudara-saudaraku dapat menggunakan senjata ajaib khusus yang aku buat, orang-orang ini bukan kubis dan lobak, mereka dapat memotongnya sesuka mereka, dan memotongnya sesuka mereka. Semua prajurit darah naga menggunakan senjata yang tidak mudah digunakan, dan gua orang merasa sangat tidak nyaman. Prajurit darah naga saat ini, ada yang menggunakan pedang, ada yang menggunakan pisau, ada yang hanya tersisa setengah dari pedangnya, dan bahkan ada yang lebih menyedihkan, seorang prajurit darah naga, membawa setengah palu semangka, hancur. Legion darah naga saat ini seperti grup jugling. Ia memiliki segalanya untuk digunakan. Jika senjata tidak ada di tangan, efektivitas pertempuran pasti akan sangat berkurang. Tanpa senjata di tangan, Guoran, Panglima tertinggi, secara alami sangat tidak nyaman. Masing-masing prajurit Dragon Blood adalah elit yang telah ditempa dan dikeraskan, dan mereka semua membunuh dewa di medan perang. Bahkan di dunia abadi, kesombongan surga tidak ada habisnya, dan yang tertinggi merajalela, tetapi mereka tetap tidak bisa menutupi cahaya mereka. Tidak peduli lawan macam apa yang mereka hadapi, Dragon Blood Warrior akan selalu menjadi serigala paling berani dan paling gila. Bahkan jika tidak ada senjata di tangan, mereka tetap mempertahankan formasi yang lengkap, bekerja sama satu sama lain, membantai dengan panik, memenggal kepala setiap pembangkit tenaga, darah menodai kehampaan, dan tidak akan pudar untuk waktu yang lama. Meskipun mereka tidak memiliki senjata di tangan, mereka memiliki tubuh pertempuran darah naga yang kuat. Saat semua orang memanggil tubuh pertempuran darah naga, medan darah naga terbentuk. Di alam ini, kekuatan mereka mengalir seperti naga tak terlihat berkeliaran di sekitar mereka. Setelah berjuang begitu lama, mereka tidak hanya tidak merasa lelah, tetapi mereka menjadi semakin berani, seolah-olah ada banyak hal di tubuh mereka. Kekuatan Kumpulkan kekuatanmu, bunuh kedua wanita itu, lalu luncurkan serangan. Jangan bermain taktik pengisian bahan bakar. Orang-orang kuat ini tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama, dan tidak dapat menembus formasi besar legion darah naga. Sebaliknya, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya mati. Seseorang berteriak keras. Mereka melihat petunjuknya. Formasi hebat Dragon Blood Legion hanya bisa dihancurkan seketika dengan kekuatan terkuat. Kalau tidak, banyak orang akan mati saat mereka datang. Ledakan Pada saat ini, kehampaan di kejauhan meraung dan meledak, dan sekelompok besar pembangkit tenaga listrik tingkat master kota bergegas seperti awan gelap, dan ada ratusan ribu. Orang-orang ini Xia Chen melihat orang-orang ini dan sedikit terkejut, karena dia mengetahui bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang menghilang dari Bai Xiaoleh. Maaf, saya tidak memiliki kemampuan untuk membunuh begitu banyak orang sekaligus, saya hanya dapat menggunakan kekuatan ruang dalam teknik murid untuk memindahkan mereka, dan jaraknya tidak terlalu jauh, dan mereka lari kembali. Bai Xiaoleh adalah tipikal yang sedikit malu. Murid, kalian tahu murid, ups, ini untukmu. Guoran menamparkan pahanya dan tiba-tiba mengeluarkan sebatang tongkat dan menyerahkannya kepada Bai Xiaoleh. Bos mengatakan bahwa tongkat ini disediakan untuk saudara laki-laki yang mengetahui operasi mata, dan itu adalah kamu. Tongkat itu persis seperti yang ditinggalkan oleh lelaki tua dari Klan Tiantong di tempat pemakaman langit. Orang tua itu meninggalkan dua hal untuk Longchen, satu Tiantong enam arah gelombang dan yang lainnya adalah dia dari tongkat ini. Bai Xiaoleh mengulurkan tangan dan mengambil tongkat itu. Saat jari-jarinya menyentuh tongkat itu, tongkat itu langsung hancur dan berubah menjadi rune tanpa akhir. Rune beredar, membentuk gerbang ruang. Ledakan. Pintu ruang terbuka, dan sepasang mata besar muncul dari pintu ruang. Ketika mata itu muncul, kekuatan dingin yang tak berujung seakan membekukan jiwa manusia. Nak, apakah kamu ingin membuat kontrak denganku? Pemilik mata itu benar-benar membuka mulutnya. Saat dia membuka mulutnya, suara itu mengguncang langit selama sembilan hari, menyebabkan langit berubah warna. Chapter 3900, Rubah berekor sembilan dengan mata ungu. Saat mereka melihat mata itu, rambut Guoran dan yang lainnya berdiri. Mata itu seperti mata iblis, penuh dengan keinginan membunuh berdarah, seolah-olah makhluk ini dilahirkan untuk membunuh. Aku, aku. Bai Xiaoleh sangat ketakutan hingga dia tergagap, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Berhentilah bicara omong kosong. Jika Anda ingin membuat kontrak, Anda harus mengorbankan jejak jiwa Anda. Sial, aku benar-benar menyesalinya. Mengapa Anda terburu-buru, tetapi bertemu dengan seorang pengecut? Jika Anda menolak untuk menandatangani kontrak, Anda hanya perlu mengatakan menyerah kontrak. Upacara kontrak ini akan dianggap tidak sah. Setelah satu bulan, Anda dapat memulai kembali staff kontrak dan Anda akan mendapat kesempatan lagi untuk menandatangani kontrak. Pemilik mata itu berkata dengan tidak sabar. Aku belum siap. Aku menghadapi mata itu. Bai Xiaoleh gemetar ketakutan, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Setuju dengan cepat, jangan. Guoran dapat melihat bahwa makhluk mengerikan ini memiliki beberapa penyesalan. Jelas itu meremehkan Bai Xiaoleh, jadi Guoran buru-buru mengingatkan Bai Xiaoleh. Diam. Makhluk itu meraung. Dengan raungannya, pupil matanya menyusut dalam sekejap, seperti jarum baja. Pada saat itu, Guoran merasa bahwa jiwa naga akan terkoyak dalam sekejap, dan tekanan yang mengerikan itu seperti tsunami. Datang. Ledakan. Tiba-tiba, riak muncul, dan kekuatan naga suci melonjak, membelokkan tekanan, dan di atas kehampaan, riak besar muncul, merobek kehampaan berkeping-keping, pemandangan itu sangat menakutkan. Hah. Makhluk itu tampak terkejut, baru kemudian dia melihat Long Chen yang terbungkus sisik naga di belakang Guoran. Guoran kaget dan marah. Untungnya, Long Chen ada di belakangnya. Pemaksaan makhluk itu membuat Long Wei khawatir dan menyelesaikan pemaksaan itu. Jika tidak, dia akan menderita kerugian besar. Apakah itu mendekati kematian? Saya membangunkan bos saya dan menamparkan Anda sampai mati. Ada apa? Apakah Anda memandang rendah orang? Sekarang setelah Anda di sini, Anda ingin kembali? Xiaoleh, tanda tangani saja kontrak dengannya, jika tidak menerimanya. Kembali ke bos bantu kamu membersihkannya. Guoran berkata dengan marah. Oke, kalau begitu aku akan menyelesaikan kontraknya. Bai Xiaoleh tercengang, tapi akhirnya dia memilih untuk mendengarkan kata-kata Guoran dan mengorbankan jejak jiwanya. Nak, apakah kamu tidak menyesalinya? Makhluk itu berkata dengan dingin. Tidak menyesal. Bai Xiaoleh mengertakkan gigi dan berkata bahwa dia tidak mengerti apa-apa, tapi dia percaya pada Long Chen dan semua orang di sekitar Long Chen. Makhluk itu menatap Bai Xiaoleh dengan dingin, lalu menatap Long Chen yang terbungkus kulit telur emas, dan akhirnya mengorbankan sebuah rune untuk menyambut jejak jiwa Bai Xiaoleh. Om. Ketika kedua jejak bergabung bersama, kehampaan terus bergetar, dan gerbang ruang di atas kehampaan bergerak perlahan di belakang Bai Xiaoleh. Awalnya, dalam penglihatan di belakang punggung Bai Xiaoleh, ada sepasang murid besar berbunga tiga, yang merupakan proyeksi dari murid tiga bunganya. Sekarang mata di dalam gerbang ruang perlahan tumpang tindih dengan pupil tiga bunganya, dan akhirnya menjadi sepasang mata. Ledakan. Pada saat kedua pasang mata bergabung menjadi satu, terdengar suara keras, pintu ruang angkasa pecah, dan sosok yang menjulang tinggi meledak dari langit, dan nafas yang keras membuat kiankun gemetar. Ini adalah makhluk menakutkan yang terlihat seperti rubah, dengan sembilan ekor besar di belakangnya. Sembilan ekornya berwarna berbeda, seperti burung merak yang membuka layarnya, menutupi langit. Binatang buas di zaman mitos, rubah iblis berekor sembilan. Ketika makhluk itu mengungkapkan tubuhnya, pembangkit tenaga listrik tingkat master kota berteriak ngeri. Pupilnya berwarna ungu, ini adalah kaisar rubah iblis berekor sembilan. Rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu, legenda dalam mitologi, ternyata benar, memang ada keberadaan seperti itu. Orang-orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Usia mitologi adalah usia yang tidak jelas, dan cerita serta gambar yang diturunkan bersifat ambigu dan tidak dapat diteliti. Meski dianggap palsu, orang-orang masih menyukai banyak mitos dan cerita, terutama binatang mitos dan burung pemangsa yang terekam dalam cerita. Tetapi ketika rubah iblis berekor sembilan bermata ungu yang asli muncul, dampak visual yang kuat mengejutkan banyak orang. Rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu benar-benar ada, yang berarti banyak mitos dan cerita tidak dibuat begitu saja. Rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu muncul, dan aura alam liar dan sunyi yang beredar di tubuhnya membuat banyak orang kuat merasakan kulit kepala mereka meledak. Itu seperti binatang buas dari zaman mitologi, ganas dan menakutkan. Nak, menurut perjanjian, aku telah membuat kontrak denganmu, tetapi jika kamu terlalu lemah, itu adalah penghujatan terhadap garis keturunanku yang bermata ungu. Menurut kontrak, aku bisa membunuhmu dan membebaskan diri dari ikatan kontrak. Rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu berbicara, suaranya dingin dan tanpa jejak emosi. Tapi saat melihat ke seluruh medan perang, pupil ungunya memancarkan cahaya jahat, seolah-olah seekor binatang sedang melihat mangsa yang tak ada habisnya. Saya, Bay Siawole terpana oleh sosok besar Rubah iblis berekor sembilan bermata ungu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia telah memperoleh binatang dewa kontrak yang menakutkan dengan cara yang membingungkan. Sial, sangat pengecut, apa yang bisa kamu lakukan? Rubah iblis berekor sembilan bermata ungu menatap pria kecil di depannya, dan berkata dengan sedikit sedih. Dengan menggunakan teknik murid, sesuai dengan rumus yang saya berikan kepada Anda, gabungkan kekuatan Anda dan saya, biarkan saya mencoba, setelah menggabungkan kekuatan kita, tingkat apa yang dapat kita capai. Oh oh oh. Bay Siawole akhirnya sadar, tangannya terus disegel, cahaya ilahi mengalir di pupil matanya, dan langit bergetar, dan tubuh Rubah iblis berekor sembilan yang menutupi langit dengan pupil ungu menyusut dengan cepat, menyusut menjadi hanya abrukuran seratus kaki. Bagaimana situasinya? Rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu sangat marah, dan nyala api di matanya tampak menjadi liar. Itu menatap Bay Siawole dengan sepasang mata yang ingin memakan Bay Siawole. Ap, dot apa, bagaimana situasinya? Bay Siawole tergagap saat melihat Rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu. Setelah kekuatanku bergabung denganmu, mengapa jauh lebih kecil? Ini kurang dari seper seribu dari yang asli, bagaimana kamu bisa begitu lemah? Rubah iblis berekor sembilan bermata ungu meraung, dan angin kencang hampir menghempaskan Bay Siawole. Orang lain bergabung, satu tambah satu jauh lebih besar dari tiga, dan kamu, bukannya tumbuh, malah melemahkan kekuatanku, sial. Bay Siawole sangat terkejut dengan raungan Rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu sehingga jiwanya dan tujuh jiwanya berserakan gelombang melihatnya dengan ngeri, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kakak, tenanglah, aku akan mengikuti bosku, aku akan tumbuh dengan cepat, beri aku waktu, oke. Saya lemah sekarang, tapi saya akan menjadi kuat di masa depan. Bay Siawole berkata dengan malu-malu. Mengucapkan kata yang tidak berdaya, banyak orang berpikir bahwa itu akan membuat Rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu menjadi lebih marah, tetapi yang tidak diharapkan orang adalah bahwa Rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu memandang Long Chen, dan benar-benar menekan amarahnya dan menggigitnya. Gigi. Perpaduan dengan tubuh rohku, aku ingin mencoba teknik muridmu. Oke. Bay Siawole sangat gembira, sidik jarinya berubah, dan tiba-tiba orang itu menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas kepala Rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu. Nafas satu orang dan satu Rubah benar-benar menyatu. Ledakan. Tiba-tiba, sosok Rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu berkedip, dan sosok besar itu menghilang dalam sekejap. Terima kasih telah menonton!